Halo guys, selamat datang lagi di Variasi Rimba Abadi di video kali ini kita bakal modifikasi Hino 500 lagi truk tangki lagi, dan cukup panjang mirip-mirip kayak Hino TI yang truk tangki yang panjang kemarin yang kita modifikasi dan ini bakal nyusul lagi, Hino 500 bakal super head-on kita modifikasi sebelumnya sudah kita modif unit ini tapi gak kita tayangkan di Youtube kita posting di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya kita instalasi sepion Auman, BAMPER 280TH kemudian winglet, pendudukan sepion bulat dan masih banyak yang lainnya di video kali ini kita bakal modifikasi lagi dan unit ini bakal jadi super head-on setelah keluar dari Rimba Abadi so, langsung aja kita bahas apa aja yang kita bakal lakukan di Youtube ini setelah sinematiknya mantap oke, teman-teman variasi Rimba Abadi disini sudah ada BAMPER 8 dari Hino 500 ini dan juga ada tambahan BAMPER seri 350TH yang bakal kita instalasi nah, jadi disini bisa kelihatan ini yang baru ya bagian BAMPER SUPPORT, GRILL, PP, GRILL TENGAH, dan juga PP lagi dan BAMPER SUPPORT ini untuk yang sudah kita instalasi BAMPER 280TH nah, jadi garapan kita bakal upgrade BAMPER dan tentunya kalau sudah di-upgrade ini bakal kita instalasi HIDROLIC MANUAL disana lagi di-prepare tim kita untuk instalasinya langsung aja coba kita lihat oke, jadi disini bagian BAMPER tadi disana sudah dicopot dan rangka juga sudah turun ini rangka BAMPERnya pokoknya sudah diturunkan dan di bagian STEP ini sudah dipotong karena bagian STEP ini juga bakal kita pasangkan seri 350TH nah, tentunya bakal HIDROLIC juga makanya dari itu kita potong ini karena bakal turun posisi bagian rangka FULL STEP-nya ini rangka BAMPER sudah turun ini sudah dicopot semua bautnya tinggal naik ke HIDROLIC BANUAL-nya aja pengerjaannya cukup cepat karena kita ada alat baru guys setelah ini bakal naik HIDROLIC langsung aja kita lihat prosesnya oke, sekarang bagian HIDROLIC sudah naik guys tapi stoknya belum, baru pangkotnya aja jadi seperti inilah produk hidroliknya ini khusus SINOJEMBER untuk TI ya beda lagi karena sasisnya beda sekarang bagian BAMPER 280TH bakal ditransplantasi bakal dioperasi jadi 350TH ini seperti biasa ini dilobangin ada klip di bagian 350TH-nya kita masukin dan dikasih klip penguncinya biar bisa terpasang di bagian belakang kita lihat ada sesuatu yang sedang digarap ini kita lagi custom bagian dudukan stoplame belakang juga guys jadi stoplame nya bakal ganti juga INDO 500TH tank kayaknya ini stoplame standarnya punya ngantuk banget dan sekarang kita bakal ganti sebentar bang aku liput sebentar lagi kita ganti dengan model besi UNV seperti ini ini untuk bingkainya dan stoplame nya yang model bulat-bulat yang seperti ini di bawahnya kita kasih bipah ini pokoknya bakal keren banget ini kita harus mengukur ngeker dulu guys sebentar timbangan kurang naik dikit julak ke boleh julak ke atau LP oke sip jadi kurang lebih seperti inilah tadi kita disuruh mengukur mengeker lihat dari jauh kepresisiannya nanti untuk stoplame nya disana coba kita lihat stoplame nya jadi ini bakal yang di install adalah stoplame model seperti ini yang dia modelnya warna putih di tengah ada yang satunya itu warna kuning guys jadi bakal kita install tapi gak tau apa nanti pakai modul atau enggak kita informasikan lagi oke yang jelas kita bakal lihat semua progresnya gimana gimana bang bakal naik bentar lagi ya oke bentar lagi bakal naik guys kita kasih lihat coplikannya ya oke teman teman variasi rimba abadi rangka dan bagian bempor sudah selesai naik tadi kita lihat disini kita potong sudah selesai ya jadi ini sudah naik berikut peterangka dan mekanisme hidroliknya jadi sekarang sudah bisa diangkat jadi untuk pengaitnya itu klipnya kita pakai oh enggak kelihatan guys di bawah sini pakai baut 10 ya kalau enggak salah dan juga ini hidroliknya sudah selesai dipasang ini untuk bagian sok ini satu soknya lagi disana tuh pokoknya dua kiri kanan kemudian untuk mekanismenya ini nanti kita testing setelah dipatenkan aja ini baru dites di last sedikit aja karena tadi kita juga barusan ukur dan kayaknya sudah presisi semua kiri dan kanan pokoknya sudah pas sekarang sekarang tinggal kita di last kuatkan aja kemudian disini footstep 350th nya juga bakal kita naik proses ini bagian tulang atletnya sudah dipotong dari standarannya kemudian dari ujung sana juga di ujung sana itu sudah dipotong kita turunkan agak turunkan sedikit juga karena biar kita bisa instalasi step 350th ini nah teman-teman di bagian belakang top lampnya sudah selesai di custom ini ya ini ada semacam plat strip disini berfungsi sebagai tatakan plat nomor nanti jadi plat nomornya disini agak keren juga model kayak gini udah selesai tinggal naik proses dempul aja sudah kuat juga alasannya ini maten punya pokoknya bagian stop lamp dudukan stop lamp katakanlah selesai tinggal naik proses penempulan tinggal kita ikuti proses finishing bagian bumper dan juga instalasi footstep 350th bagian kiri maupun bagian kanannya oke oke teman-teman variasi rimba abadi updatean lagi ini nah bagian footstep sudah terpasang coba bang lagi bang oh bentar nah ini sudah bisa ngelipat ini saya mau ngapain lagi ini bang oh dibikinkan soknya belum ada soknya jadi baru mekanisme ngelipatnya aja masih belum ada soknya ini di bagian sebelah kanannya juga tinggal tambah sok aja ini bakal rampung lah sebentar lagi ini tinggal kita pasangkan sok kemudian di bagian ini nanti kita cat dengan warna biru semua karena grillnya juga warna biru semuanya biru pokoknya ada grillnya ada sepion samping pintu ini bahannya dasarnya dari sepion standarnya jadi ini kan udah pake sepion oman tuh jadi sepion standarnya itu di custom kan lagi kita buatkan dudukan seperti ini jadi nanti ditaruh di samping kiri maupun pintu kanan bisa nanti nih jadi kita custom sendiri bukan beli-beli jadi kalian bisa pake sepion standar kalian dan kita pasangkan custom dudukan biar bisa dipasang di pintu kiri maupun pintu kanan kemudian di bagian belakang kita lihat coba nah di bagian belakang sudah kita lakukan pengecatan ini guys jadi kita tinggal sebentar lagi ada kerjaan kita ambil sepion oman tadi sekalian aja kita sepil lah oke nah ini kita ambilkan sepion oman tadi ambil paket jadi datang-datang ke workshop lagi udah di cat di bagian dudukan stop flame belakang dan sasisnya jadi sasisnya kita cat ini batas akhirnya tuh sampai ke belakang warna putih semua berikut berserta dudukan stop flame belakangnya tapi ya jadi warna putih semua di bagian belakangnya ini setelah ini kita bakal lihat update-an footstep tadi tinggal instalasi shock dan kita coba testing begitu shocknya sudah selesai dipasang oke sekarang kita sudah masuk proses pengecatan di bagian grill ini untuk bagian bumper support ini bagian pipinya disini juga sudah ada pipi dan bumper support ini masih cat dasar nanti kita bakal samakan dengan ini yang aslinya punya yang standar karena lagi proses cat dasar itu juga bagian sepionnya kita bakal lakukan pengecatan juga dan kita bakal install ke mobilnya di depan itu ada penambahan lagi nanti kita lihatkan kesana ini kita bakal lakukan pengecatan bagian footstep dan yang lain-lainnya dan yang lain-lainnya karena sudah selesai garapan ini bagian footstep hidrolik depan pamper 350th nya juga lagi di cat ke belakang lagi proses pengeringan sekarang yang tambahan itu ialah kita instalasi weldop ini guys bagian depan kiri dan kanan ini sudah kita instalasi ini posisi terangkat ini kita turunkan oh nice ini kita soknya pakai sok yang baru yang lebih tebal disana dibelakang sana kita angkat nice one oke langsung aja disikat mengisah proses pengecatannya ini bakal jadi update-an terakhir mungkin dibelakang juga lagi ada pemasangan stop time karena sudah di cat tadi kan ini bakal jadi update-an terakhir dari garapan Hino 500 warna biru tertangki ini ini bakal keren banget sih jadinya tentunya kalian juga penasaran bagaimana hasil akhir modifikasinya makadar itu kalian stay tune saja di channel Faria Serimba Abadi kita bakal lihat hasil akhir modifikasinya setelah sinematik berikut ini mantap selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman variasi rimba Abadi nah jadi kurang lebih seperti ini hasil akhir modifikasi yang sudah kita lakukan di unit Hino 500 tertangki warna biru ini dan hasilnya mantap betul ya guys ya jadi langsung aja tanpa lama-lama mari kita bahas unit ini itu sebelum-sebelumnya juga sudah pernah kita modifikasi ya guys ya dan modifikasinya juga cukup banyak dan sekarang jadi titik super head-down ya jadi unit ini itu berlangsung-langsung modifikasinya mulai waktu itu kita upgrade bumper ke 280th winglet model sirip sepion auman dan aksesoris-aksesoris selainnya dan sekarang masuk lagi cari serimba Abadi dan unitnya jadi lebih head-down daripada sebelumnya langsung aja kita bahas garapan yang kita lakukan kita instalasi tambahan bumper untuk 350th seperti biasa di bagian atas dan tentunya ini sudah hidrolik manual kita coba testing angkat hidrolik manualnya nice one mudah banget kalian mau ngangkatnya itu hidrolik manual kemudian di bagian depannya sini ada kita instalasi winglet model lurus jadi diubah wingletnya itu sebelumnya model sirip karena dia pakai 350th sekarang berubahnya di bagian bagian sini jadi langsung aja sekalian kita bahas jadi ini juga kita instalasi footstep 350th berikut berserta hidrolik manualnya guys ini juga sudah kita instalasi hidrolik manual jadi sudah bisa ngelipat semua kalau ngebeli tampilannya seperti ini jadi fungsi dari kita ganti winglet itu ada di bagian sini jadi dia harus model lurus bisa sih sebenarnya kalau mau model yang sirip tapi harus ada penyesuaian dari stock kita ini jadi dan kanan sudah kita instalasi hidrolik manual untuk bagian footstep dan yang lainnya untuk bagian step itu bisa terlihat agak belang ya warnanya karena dia pakai request dari owner nya mau dipakaiin step yang lama aja jadi biar sedikit menghemat budget dan overall tampilan jadi seperti ini di bagian depan dan tampak sampingnya ada juga yang kita sentuh di bagian belakang kita lihat ini panjang betul ya tangki nya ini nah untuk di bagian belakang ini tadinya kita sentuh di bagian dudukan stop lamp belakang dan stop lamp nya juga sudah diganti jadi seperti ini tampilannya stop lamp nya model bulat-bulat seperti ini ini untuk bagian apa ini namanya frame nya kita guna yang stainless dan ini ada besi strip dan untuk ini kita pakai UNP dan ada pipa di bawahnya dan kita sudah cat juga dengan warna putih untuk bagian kirinya ada 4 nomor di sini kemudian ada kita lakukan pengecatan di bagian sasis dari sini start mulanya sampai ke belakang full warna putih itu kita cat dan tampilan jadi seperti ini clean banget di bagian belakangnya ini PT nya guys CPO Sugirahayu Bahagia Surabah mantep nih ini head on-head on semua unit-unit yang dari sini itu biasanya guys selanjutnya di bagian samping yang ini ada di bagian roda ini di bagian depan ini rodanya kita instalasi weldop adiputro model obang 20 seperti ini dan ya itulah garapan yang kita lakukan di unit Hino 500 truk tangki warna putih ini tampilannya jadi keren banget guys ya sebelumnya itu 280T seperti ini sebelum sekarang sudah jadi keren seperti ini dan beginilah hasil akhir modifikasinya bagaimana menurut kalian kalian tinggal komen saja di kolom komentar sekian saja untuk video kali ini like jika kalian suka videonya jangan lupa subscribe jangan lupa share kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya and see you in the next video guys selamat menikmati selamat menikmati